Intro Selamat malam pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu malam anda. Kami hadirkan catatan peristiwa mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Claudia Permata Dinda berikut catatan redaksi berantas peredaran gelap narkoba. Intro Pemirsa tim Satres Narkoba Polresta Jambi berhasil mengamankan seorang bandar narkoba di RT 18 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 32 paket sabu siap edar seberat 3,5 kg. Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polresta Jambi mengamankan bandar narkoba di kota Jambi. Pelaku ialah luhur Laksono alias Icong, 37 tahun yang diamankan polisi di rumahnya. Di RT 18 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur pada 16 Juni 2022. Penangkapan pelaku berawal dari laporan masyarakat terkait maraknya peredaran narkoba di kawasan tersebut. Setelah digeledah, polisi menemukan 32 paket sabu siap edar di rumah pelaku yang disimpan di dalam lemari pakaian yang ditotalkan mencapai 3,5 kg. Hasil pemeriksaan polisi, barang haram tersebut didapatkan dari wilayah Bekanbaru Provinsi Riau dan rencananya akan diedarkan di wilayah kota Jambi. Dapat info dari masyarakat bahwa seorang berinisial LL alias Icong itu sering mengedarkan narkoba di wilayah Tanjung Sari, Jambi Timur. Itu dilakukan penyelidikan secara mendalam oleh rekan-rekan sab narkoba dan akhirnya yang saya sampaikan tadi di hari Kamis tanggal 16 Juni membuahkan hasil terungkap bahwa yang bersangkutan yaitu tersangka LL ini menyimpan 32 paket yang sudah siap untuk diedarkan di wilayah hukum kota Jambi. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 atau 112 ayat 2 Undang-Undang RI tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Dari hasil penyelidikan polisi, 3,5 kg sabu-sabu siap edar yang diamankan polisi dari tangan seorang bandar di kota Jambi. Ternyata berasal dari Pekanbaru dan sudah beraksi selama satu bulan terakhir. Kasat narkoba Polresa Jambi, Kompol Niko Darutama mengatakan bahwa 3,5 kg sabu-sabu yang diamankan dari luhur Laksono di Jalan Pajajaran RT 18 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Jambi, Timur Kota Jambi pada Kamis 16 Juni 2022 sekira pukul 1 WIB berasal dari jaringan narkotika dari Pekanbaru. Terkait proses pengambilan sabu, Niko menyebut saat kurir yang membawa sabu telah memasuki daerah Jambi tersangka luhur kemudian melakukan penjemputan di daerah Mendalo Kabupaten Moro Jambi dengan menghubungi melalui via telpon. Dijelaskan Niko, meskipun melakukan interaksi dengan kurir sabu asal Pekanbaru, luhur tidak mengenal kurir tersebut karena hanya berhubungan melalui telpon saja. Perang bukti dari wilayah sebelah, yaitu dari Provinsi Riau dari yang bersangkutan. Sudah berapa kali nih Pak? Untuk penjelasan atau keterangan dari yang bersangkutan baru satu kali. Bersangkannya cuma satu? Untuk sementara satu. Bencana diadarkan kemana Pak? Untuk sementara diadarkan di wilayah Kota Jambi. Keuntungan bagaimana Pak Kasat? Kalau keuntungan selama ini yang bersangkutan sudah menjelaskan bahwasannya dari hasil penjualan untuk kehidupan sehari-hari. Sementara itu, tersangka luhur di hadapan polisi mengatakan dirinya sangat menyesal terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Diakui luhur dirinya terpaksa menjual sabu karena kebutuhan keluarga, terlebih untuk menghidupi anak istrinya. Sepanyangnya model dari mana? Sepanyangnya model dari mana? Bang, modal sebaiknya ini dari mana dapatnya Pak? Modal dari mana nih Bang? Sepanyang ini. Ada yang modalin ya? Ini kan 3M hampir. Ada yang modalin ya Bang? Ada yang masuk? Ada yang masuk dulu ya? Ya? Biar kembangkan kita ya. Sepanyangnya model dari ini. Sepanyangnya model dari ini. Sepanyangnya model dari ini. Sepanyangnya model dari ini. Satres narkoba Polres Sarolangun berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,8 kg. Seorang parubaya berinisial J 50 tahun. Warga kecamatan pelawan ditangkap setelah kedapatan menyembunyikan barang haram tersebut. Satres narkoba Polres Sarolangun berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,8 kg. Seorang parubaya berinisial J 50 tahun. Warga kecamatan pelawan ditangkap setelah kedapatan menyembunyikan barang haram tersebut. Kapolres Sarolangun AKBP Anggun Cahyono mengatakan, dengan dibungkus plastik beragam warna, pria parubaya tersebut menyembunyikan barang bukti jenis sabu-sabu. Pengungkapan kasus peredaran narkotika ini merupakan salah satu tangkapan besar di jajaran Polda Jambi karena proses penangkapan tersebut di satu area atau satu lokasi. Warna putih bening berisi ranting, daun, dan biji kering narkotika jenis ganja. Satu jaket warna biru, satu tas sandang warna hijau, satu tas sandang motif loreng hijau, empat pak kertas rokok, satu wadah kaleng warna merah merek budang garam, berisi kertas rokok, plastik klip, berisikan kuntuk, gelungan, kertas rokok, dan tembakau, daun, biji, dan ranting narkotika jenis ganja. Satu unit handphone, mirip Oppo, satu unit handphone mirip Oppo warna merah, satu sepeda motor Honda tipe Vario warna hitam, satu lembar uang kertas pecahan 50 ribu rupiah. Berat bersih, barang bukti narkotika jenis ganja ini sebanyak 366,53 gram. Akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 dengan pasal 112 tentang narkotika. Dengan ancaman pidana seumur hidup atau hukuman mati, dan paling singkat 6 tahun penjara, dan paling lama 20 tahun penjara. Tim opsional Satres Narkoba Polresta Jambi mengamankan dua bandar ganja di kota Jambi. Sebanyak 45 kilogram ganja berhasil diamankan polisi dari tangan pelaku. Tim opsional Satuan Reserse Narkoba Polresta Jambi mengamankan dua bandar ganja di kota Jambi. Pelaku ialah Randy Hidayah, 30 tahun, warga RT 6 Payu Lebar, Kecamatan Jelutung, dan Rizki Perlindungan Nasution, 30 tahun, warga Kelurahan Lebak, Bandung, Kecamatan Jelutung. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita 45 kilogram ganja yang dikemas dalam bentuk paket besar. Terkait hal tersebut, Kapolresta Jambi, Kompenspol, Eko Wahyu, dimengatakan, ganja tersebut berasal dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, yang dijemput langsung oleh pelaku melalui jalur darat, dan akan diedarkan di wilayah kota Jambi. Dari kasus ini, satu orang pelaku yang turut dalam peredaran ganja masih diburu polisi. didapat sebanyak 43 paket ganja seberat 45,715 kilogram. Dari hasil pemeriksaan, ganja berasal dari Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pada saat diambil dari Kabupaten Mandailing Natal, itu sebanyak kurang lebih hampir 50 kilogram, atau 50 paket besar. Sementara itu, Kasat Narkoba, Polresta Jambi, Kompenspol, Nikodar Utama mengatakan, sebanyak 6 paket ganja sudah terlebih dahulu diedarkan pelaku di wilayah kota Jambi. Satu paket besar ganja tersebut dihargai 3 juta rupiah, sedangkan paket kecil bervariasi sesuai permintaan dari pembeli. Rencananya dengan satu paket, satu kilo ini, direncanakan berarti tersangka itu di jual 3 juta. Jadi kalau 43 paket, kali 3 juta kurang lebih ya, 130-an juta. Dan untuk pedarannya, yang tergantung pesanan, yang pesanan paket besar satu paket, atau kecil-kecil, nanti bisa disesuaikan oleh tersangka. Atas perbuatannya pelaku di jarak pasal 114 ayat 2 dan 112 ayat 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Setelah menangkap 2 bandar puluhan kilogram ganja di kota Jambi, tim opsional Satres Narkoba Polresta Jambi melakukan pengejaran terhadap rekan 2 pelaku tersebut. Pelaku DPO tersebut diketahui ikut bersama-sama dalam menjemput dan mengedarkan ganja di kota Jambi. Dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini, mewakili tim redaksi yang bertugas saya undur diri. Sampai jumpa, Kapol Resta Jambi Kompes Pol Eko Wahyu di mengatakan, bandar 45 kilogram ganja yang berhasil diamankan pihaknya saat ini dalam pemeriksaan lebih lanjut. Bahkan dalam menyelundupkan puluhan ribu ganja kering siap edar tersebut, tersangka Randy Hidayat dan Rizki Perlindungan Nasution tidak hanya bekerja berdua, melainkan ada satu orang lainnya yang ikut terlibat, namun saat ini belum berhasil tertangkap. Dikatakan Eko bahwa pihaknya tidak bisa mengungkapkan identitas pelaku tersebut, karena saat ini pengejaran masih dilakukan secara intensif. Namun dirinya memastikan pihaknya akan segera menangkap pelaku tersebut dalam waktu dekat. Pelaku DPK tersebut diketahui ikut bersama-sama dengan kedua pelaku saat menjemput ganja kering tersebut di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, dan mengedarkannya di Kota Jambi. Ada satu orang lagi yang sementara dalam pencarian, sebenarnya mereka menjemput barang ini bertiga, dan sudah kita amatkan dua, satu masih dalam proses pencarian. Pengakuan mau berapa kali, Pak? Menurut keterangan yang saya tersangka, baru saja ini. Sebelumnya tim opsional Satres Narkoba Polresta Jambi berhasil menangkap Randy dan Rizki, Bandar 45 kg ganja siap edar di Jalan Kaca Piring 2, Kelorahan Simpang, 4 Sipin, Kecamatan Telane, Pura Kota Jambi, pada Rabu 7 Juli 2022, pukul 5 WIB. Dari tangan kedua pelaku, polisi berhasil menyita 45 kg yang dikemas dalam bentuk 43 paket. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!